Mungkin saya juga kan perlu dukungan dari sesepuh RT03 atau baik muda-mudinya gitu kan. Jangan sampai saya dibentuk tuh nggak ada dukungan gitu ya. Jadi statusnya cuma menunjuk gitu. Tapi fungsinya saya tuh buat apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Legok Duren, Kumada Ramang, Dinten Iya Alhamdulillah. Kita tidak sangat liput. Perang Anu emang menjabat masing-masing di desa. Diantarana ayah RT, seorang anggota Karang Taruna. Karena orang perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampangken, Nami Abdi, Bapak Agus, Ketua RT02. Kenalkan Mbak Raya Nami Abdi Ridwan, Ketua RT03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Rifqi, sebagai wakil Karang Taruna RW6, Desa Manala Makar, Kecamatan Minyan. Di sebagai perwakilan di Legok Duren, Mbak Dena Rosken, Ayah Swabora. Pertanyaan, salah sehejina nyata, pastilah setiap daerah, ayah PC dan misi. Anu hayong si warga nateh, lebih maju dan lebih baik penginten. Nah, kengok ke RT02, kengok PC, desa nateh, kengok, ntesa-desa pengintennya. Nyata di warga halal, ntekudok, ntekudok, ntekudok ageng-ageng ngelak. Nah, PC, Pak RT02, kengok di warga nateh, naunwayatah, Pak? Alhamdulillahnya, Upamikango PC, misi kepengurusan di RT02, Alhamdulillah, ayah nanya, ayah berjalan gitu. Berjalan, ayah beberapa, ayah beberapa program gitu. Nyatuh inti nama, paling program iuran, iuran bulanan gitu. Upamikango PC nama, nyatuh setiap pemimpin, pasti, Hoyong, majukan di wilayahnya gitu ya. Kan itu, tek, ada iuran tuh buat, itu iuran biasanya mingguan atau bulanan kah? Kalau untuk di RT02 mah, per bulan. Per bulan, awal minggu pertama kita nagihan, iuran gitu. Nah, itu tek, kita biasanya keliling atau si warganya itu ngasih ke Pak RT langsung? Oh, keliling. Keliling, jadi Pak RT sama? Sama, ada tim lah. Oh, ada yang suka ngebantuin? Ada, suka ngebantuin warga juga. Kedua asisten. Iuran itu, tek, buat apa gitu ke warganya nanti? Oh, di RT02 kan ada iuran sebesar 10 ribu per bulan. Itu per kakak? Per kakak ya, per kakak. Fungsinya itu untuk Agustusan, untuk orang yang meninggal, untuk kesehatan gitu. Ini sudah berapa lama berjalannya itu? Alhamdulillah, sudah hampir 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti sudah lumayan lama ya, Pak? Iya, iya. Lumayan, lumayan lama. Alhamdulillah, warga juga antusias dengan adanya program seperti ini. Nah, sekarang kan Pak, lagi musimnya pandemi seperti ini. Nah, kan tadi ada iuran tuh buat 17 Agustusan kayak gitu ya. Nah, kan untuk saat ini tidak boleh tuh ya untuk ada keramaian loh, karena Tau Sinila lah, untuk aturan pemerintah seperti ini. Nah, untuk uangnya itu sendiri sekarang jadi dipakai buat? Kalau untuk yang 6 ribu itu, pertama kan buat acara Karang Taruna, karena Agustusnya nggak ada, paling dipakai untuk kayak koperasi lagi lah warga gitu. Ada yang minjam gitu, tapi dengan catatan harus balik lagi ya sesuai komitmen. Iya, kecuali kalau misalnya warganya mau ngasih gitu misalnya, mau ngasih gitu, ya kita terima. Nah, ini untuk PC dan misi RT02. Nah, sekarang kita maju ke RT03 nih. PC RT03 apa nih warga Logokdorien? Kalau buat PC misi ya, kalau masalah PC misi sih, rata-rata sih setiap pengurus pasti pengen yang terbaik buat warganya mungkin ya. Salah satunya kalau buat kayak iuran sendiri tuh, RT03 tuh belum punya nih, masih dadas. Jadi ini ada kendala untuk di RT03 itu sendiri Pak di warganya? Kalau masalah kendala mungkin ada ya, ada beberapa kendala mungkin. Mantap ya. Kalau kendala nama mungkin bisa dibilang karena saya pribadinya mungkin tidak terlalu dekat mungkin ke warganya, ke warganya sendiri yang tidak terlalu dekat ke pengurusnya atau ya dengan berbagai alasan lah mungkin ya. Nah, pada dasarnya kalau saya pribadi mah gitu, Alhamdulillah pengen lah gitu memajuin daerah sendiri. Makanya dari tiap RT mungkin ya ada punya ide-ide kreatif mereka untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan mungkin saya mah RT-nya agak pedang doang. Nah, untuk harapan lebih baik ke depannya, Pak RT03 ini ke warganya sendiri ya? Kedepan. Pengen jadi gimana gitu Pak? Al buat warga khusus 03 mungkin ini saya agak curhat mungkin ya. Mungkin saya juga kan perlu dukungan dari sesepuh RT03 atau baik muda-mudinya gitu kan. Jangan sampai saya dibentuk tuh nggak ada dukungan gitu ya. Jadi statusnya cuma menunjuk gitu. Tapi fungsinya saya tuh buat apa gitu kan. Warga Legokdoren khususnya untuk RT03 mudah-mudahan ini jadi masukan juga lah untuk warganya, untuk ke RT-nya juga supaya nanti lebih solid lagi gitu. Khususnya di warga 03 lebih solid lagi dan kerjasamanya juga lebih baik lagi untuk kemajuan bersama juga gitu. Udah bunda nanti untuk ke depannya, Pak RT juga nanti bisa dibantu untuk warganya, nanti entah sama diadain hiuran juga kayak RT02. Ada lagi masukan, Pak RT? Masukan mah, satu, RT03 pasti bakal menyusul hiuran wajib ya. Amin. Hiuran wajib, soalnya saya juga kan perlu gitu buat warga saya sendiri buat, iyalah, taruh buat. Kepentingan-kepentingan warga gitu ya, khususnya ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sebagainya lah pokoknya mah. Insya Allah gitu mudah-mudahan weh, pendukungnya banyak dari wilayah RT03. Nah, sekarang kita lanjut ke perwakilan dari Tarka RW06. Alhamdulillah sekarang di kita juga bisa bergabung ya teman-teman. Ini adalah Kang Ripki dan beliau menjabat sebagai wakil Tarka. Seperti pertanyaan tadi juga Kang Ripki, pertanyaannya hampir sama. Nah, pastilah setiap ada organisasi itu ada visi dan misi ya. Nah, untuk saat ini Tarka RW06 itu yang saya dengar-dengarkan baru lagi di formasi baru tuh ayah. Ya, betul. Nah, untuk formasi baru ini pasti ada misi dan visi lebih baru lagi nih ah. Jadi, untuk visi-misinya di Karam Taruna di RW06 Desa Manal Mekar, pertama adalah kita, pertama mengubah reformasi dulu ya, reformasi dulu anggota dan kepengurusannya sendiri. Karena memang dalam dua tahun ini itu kebilang setahun kebelakang sih yang vakumnya, sepertaga vakum untuk pengurusannya sendiri. Jadi, yang berjalan tuh hanya beberapa orang gitu, makanya di pengurusan RW sendiri, kebetulan pengurusan RW kan baru-baru dibentuk ya. Jadi, otomatis pengurusan Karam Taruna pun ikut terbentuk juga yang baru. Karena memang sebelumnya sudah berakhir di 2021, pengurusan dari Karam Taruna sebelumnya. Dan sekarang dipimpin oleh ketuanya Kang Adit sebagai ketuanya terpilih dan terpilih dan semua setukunya sudah dibentuk juga. Jadi, mulai dari wakil, sekretar, rindahara dan seksi-seksinya sudah dibentuk lagi. Untuk tujuannya sendiri nanti, visi-misinya sih ya, rencananya kita pengen membangun wilayah, potensi wilayah yang ada di RW06 sendiri, khususnya gitu remaja-remajanya. Jadi, beberapa kita punya program kerja. Program kerjanya yang dilaksanakan, yang baru selesai kita laksanakan adalah penanganan COVID. Jadi, penanganan COVID ini kita bukan sebagai PPKM lah kalau bilang, mungkinnya Satgas COVID, bukan Satgas COVID-nya. Tapi, kita coba inisiatif dari remaja sendiri untuk menekan angka yang terpaparnya COVID di wilayah. Kebetulan di wilayah informasi yang saya dapat, informasinya itu di RW6 itu jonanya hijau. Oh, masih aman, masih aman. Jadi, misalnya teman-teman pun boleh silakan datang warga luren kalau pengen main ke penyandaan RW6, boleh silakan main, cuma dengan prokes. Nah, itu aja sih. Karena kita lagi, teman-teman di Karang Tarun, sekarang lagi, baru selesai. Betul, hari ini baru selesai penyemprotan dari Satu Litan di wilayah RW6. Dan pemasangan imbauan sepanuk dan poster imbauan pencegahan COVID. Nah, untuk teman-teman warga luren ya, kalau misalkan pengen lihat tadi tuh kegiatannya, nanti ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa dicek aja di video sebelumnya. Nah, itu untuk visi dan misi, ayah. Misal nih, kendalanya apa sih, ak? Kalau boleh tahu, ini formasi baru itu baru berapa lama untuk dibentuknya? Sebenarnya kalau untuk Karang Tarun sendiri dibentuknya, kalau dibentuknya sih baru 3 hari kebelakang. Ini untuk formasi 2021 ya? Iya, itu baru 3 hari terbentuk. Dan melakukan program kerja yang awal tuh adalah yang kita, program kerjanya adalah penanganan COVID ini. Memang kita punya program kerja 2 bulan ke depan, salah satunya mungkin, salah satunya adalah penanganan COVID. Keduanya memberikan vitamin ataupun hand sanitizer nanti keperluan di wilayah warga sendiri. Karena beberapa warga masih kurang edukasi. Jadi, setidaknya Karang Taruna adalah punya, ya ada inisiatif gitu. Misalnya, awal pencegahan lah. Minimalnya dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun dengan edukasi seperti itu. Dan mengasih langsung hand sanitizer-nya gitu. Nah, setidaknya dengan gerakan seperti itu, dan nanti terbiasa. Masyarakatnya terbiasa dengan cuci tangan, memakai hand sanitizer, membawa hand sanitizer lah kalau keluar rumah. Seperti itu lah. Minimal pakai masker dan juga rajin-rajin lah cuci tangan mungkin itu, ayah. Nanti kita juga ada lagi yang lagi di running. Itu adalah kita membentuk tim EA Sport Mandala Mekah. EA Sport itu buat main game, kan? Ya, main game. Main game? Nah, itu apakah itu udah mulai atau baru rencana yang akan dimulai itu? Sebenarnya, emang itu rencana udah dari tahun kemarin sebenarnya. Iya. Cuma karena terkendala dengan COVID, pandemi COVID, jadi emang tidak terrealisasikan. Dan akhirnya baru terrealisasikan dengan pengurusan yang baru ini. Nah, berarti amdulanya ya? Alhamdulillah, kebetulan apa sih yang program, diharapkan program ini berjalan gitu. Ternyata, usulan saya pun diterima gitu. Ide ini tuh bikin EA Sport itu diterima. EA Sport itu nanti kita menjaring potensi di wilayah. Khususnya RW6 ya. Menjaring atlet nantinya. Kita akan mencoba membentuk jadi tim EA Sport Mandala Mekah. Dari satu dari satu, cuma kita aja. Yang baru ngadain. Yang akan membentuk tim EA Sport Mandala Mekah. Dari 13 titik. Dari 13 RW. Oh, ya mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti juga ke yang lainnya juga ikutan. Jadi kan kita bisa lebih besar tuh. Karena ini, sekali lagi, untuk EA Sport ini jadi bukan kita pemalasan, teman-teman. Tapi ini jadi suatu, apa ya, jadi hobi yang bisa ngasilin uang kan. Nah itu, apalagi nanti misalkan nih, kalau misal nanti ada yang juara, nanti ya mudah-mudahan adalah manajer gitu yang bisa ngangkat lagi ke IPL yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kan bisa ngarumin daerah, bisa ngarumin internasional juga lah kayak gitu. Orang yang tahu respon dari remaja-remaja, yang enaknya di EA Sport ini, ini nggak cukup, nggak hanya remaja. Jadi semua usia bisa masuk. Nah, kelebihannya itu. Jadi kita nggak ada batas-batasan. Yang hobi, yang suka, kita bisa masuk bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada anaknya yang SD, suka main Mobile Legends, ataupun FF, ataupun yang lain-lainnya gitu, bisa nanti gabung ke tim EA Sport Mandala Mekah Rw6. Nah, kayak gitu warga Gelagok Duren. Mudah-mudahan sih, rencana yang sama Karang Taruna, sama RT-nya sendiri, itu berjalan dengan lancar. Dengan konsepnya yang direncanakan itu nggak ada kendala sama sekali ya. Tapi kendala itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Buat warga Gelagok Duren, kalaupun misalkan ada, apa ya, ada sponsor, ataupun mau di, apa namanya itu, di Espos, ataupun mau di, nggak ngerti-ngerti-ngerti-ngerti-ngerti-ngerti-ngerti-ngerti-ngerti. Ini masih banyak konsep-konsep Tarka yang emang belum kita share, tapi untuk kedepanan nanti kita bakal coba share lagi ya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan jadi contoh juga lah buat Tarka yang lainnya juga ya. Kalau secara goal-nya mungkin ya, kalau sekarang pernah sendiri, goal-nya memang adalah memajukan wilayah. Nah, itu benar. Jadi, kalau ya tetap itu, kita tujuannya memajukan potensi wilayah. Terima kasih telah menonton!